Assalamualaikum teman-teman balik lagi bersama aku Lely Kustiarini nah ini aku habis nyuci wortel sebelum kita makan kita ngejuice dulu ya setelah itu ini enggak pakai lama langsung kita minum Bismillahirrahmanirrahim seger banget teman-teman jus wortel ini rasanya manis banget enak ada yang nanya aku beli alat ini tuh berapa aku beli alat ini tuh sekitar tahun 2010 kalau nggak salah ini harganya 800 pokoknya sekitar 800 ribu lah teman-teman aku udah lupa tapi terakhir kemarin yang aku denger harga juicer ini sih sudah satu jutaan lebih ya jadi kalau kalian mau cari alat juicer yang murah ya termasuk ini sih teman-teman menurut aku ini tuh tujuh fungsi kita makan-makan nah sekarang aku mau buat telur dadar ala India yuk seperti apa tapi ini ala-ala aku ya karena bahan-bahan yang ada di India itu nggak ada di sini ini yang biasanya dijual di pinggir-pinggir jalan di India sana apa aja yuk cekidut kita masak nah disini aku tadi sudah potong-potong daun bawang terus bang bombay terus ini kol dan disini bahan utamanya ada telur dan ada roti kita buat telur ini aku sudah kasih garam sama penyedak rasa terus kita dadar telurnya kita cocok-kocok kita tambahin daun bawangnya kita masukkan bawang putihnya kita masukkan bawang bawang bombaynya dan kol secukupnya Hai lanjut kita masukkan rotinya kayaknya telurnya kurang satu temen-temen aku tambahin telur satu aku kira tadi udah cukup ternyata kurang maklum set abal-abal terus ini aku tambahin daging cincang sekalian biar lebih nikmat pakai daging cincang kita ratakan kemudian kita balik jadinya besar banget temen-temen telurnya empat rotinya dua udah jadi sekarang kita plating sekarang kita potong dulu ya bisa ngomong-ngomong masih panas banget tanganku panas kok jadinya kayak martabak ya temen-temen sekarang kita cobain aku mau tambahin sausnya dulu sebelum makan kita berdoa dulu bismillahirrahmanirrahim amin siapa yang mau coba tuan-tuan ini suapan buat kalian bismillahirrahmanirrahim bismillahirrahmanirrahim sekali lagi enak banget enak banget kalian perlu coba nih kita nggak perlu beli martabak di luar dengan empat telur dan roti tawar dua aja udah bisa lo buat martabak di rumah nah ini roti tawarnya yang tadi itu berasa kayak kayak berasa kayak nasi malah ya kalau menurut aku aku nggak berasa makan roti tawar gitu pokoknya enak aja terus di belakangnya ini tadi kan aku tambahin daging tuh enak banget temen-temen daging cincang di belakang ini enak banget kita makan lagi jadi pedesnya itu dari saus sambelnya saus sambelnya hmm pedes banget enak banget temen-temen bener-bener enak jadi ini aku udah nggak pakai nasi lagi ya karena pengganti nasi tuh ya dari roti tawarnya ini udah enak kayak berasa pakai nasi nah ini temen-temen aku dapat oleh-oleh kemarin dari om aku hantu laut fishing manado sambal roa aku mau nyobain ya baru pertama kalinya ini aku nyobain namanya sambal roa ini khas dari kota manado sambal roa sambal roa ini rasanya seperti dari ikan teri ya enak enak sekarang kita coba pakai ini telur dadar ala India eh telur dadar India ala Lely hmm sambal roa ini nggak terlalu pedes sih menurut aku hmm sambal roa kelihatan nggak ya hmm sambal roa kelihatan nggak ya hmm 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 ah si Allah enaknya alhamdulillah hmm sambal roa ini ketika dikunyah krenyes 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 gitu dia beda ya nggak kayak sambal somat sambal terasi beda nggak kayak gitu jadi dia bahan dasarnya ini ikan tapi ikan apa aku juga kurang jelas kurang tahu tapi yang aku rasa itu seperti ikan teri gitu kayak ditumbuk-tumbuk gitu terus dicampur dengan rempah-rempah rahasianya hmm karena aku belum tahu cara buat sambal roa itu kayak apa hmm hmm sekali lagi ya kita makan temen-temen hmm lihat rotinya yang di tengah di atas yang telur di baluri telur semuanya jadi ini rotinya ya temen-temen di tengah kita coba dengan sambal saus sambal lagi hmm enak banget sumpah hmm 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 saus sambalnya itu malah yang pedas daripada sambal roanya hmm 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 saus sambal kita campur dengan sambal roa hmm 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 temen-temen denger gak intan lagi bernyanyi dia tuh lagi membuat lagu untuk sahabatnya katanya jadi dia tuh kan lagi ee berteman kan tiga orang nah itu katanya persahabatan jadi dia lagi membuat lagu dan dia lagi nyari nada-nadanya katanya lagu ciptaan dia sendiri gitu aku udah habis berapa potong ya satu dua tiga empat buset empat potong temen-temen gagal diet nih ya oke temen-temen videonya cukup sampai disini dulu ya terima kasih buat kalian yang sudah menonton sampai detik ini aku doain semoga kalian selalu dimudahkan segala urusannya selalu diberikan kesehatan keselamatan dimanapun berada dan apa yang dicita-citakan segera tercapai ya temen-temen amin allahumma amin sampai jumpa bye assalamualaikum giling bumbu-bumbu dapur gitu banyak ada tujuh fungsi ay ya Allah ay ya Allah Terima kasih.